Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press Kali ini kita akan demokan untuk cara agar Anda bisa menghubungkan ucapan antar undangan digital Dengan wujud komen kitnya Wedding Press Jadi, kalau sebelumnya kita bikin di salah satu halaman, misalnya seperti ini Lalu akan ditampilkan juga di halaman yang lain Jadi, satu bagian komentar ini bisa berisi dengan data yang berbeda Nah, sehingga nanti akan mempermudah kita untuk bisa menampilkan satu tampilan komen kit pada dua halaman yang berbeda Caranya bisa Anda tonton pada video berikut ini Nah, untuk Anda yang mau menghubungkan ucapan di bagian desain undangan digital Anda Nah, misalnya di bagian sini kita akan kasih ya Misalnya di bagian sini tes ucapan sama Lalu di bagian sini, hadir Nah, ini kenapa asal saja? Karena kita dalam keadaan login, maka dia akan berubah menjadi nama si pemilik admin ya Nah, jadi pada bagian sini Nah, ini cek ucapan sama Nah, di bagian yang satunya Kita lihat Ini masih belum muncul Kita coba refresh Nah, dia akan muncul Nah, jadi caranya supaya nanti kita bisa menghubungkan ya Satu ucapan, satu bagian widget ucapan Baik di bagian sini Ya, di tes demo komen Ataukah nanti di bagian yang sini Yang komen netizen Ini ketika kita isi juga sama saja Misalnya Ya, kita kasih Misalnya di bagian sini Nggak usah Nah, ini masuk juga nih Ntar netizen Kita coba refresh bagian halaman ini Nah, ini juga masuk Nah, sehingga nanti kita bisa saja ngisi Misalnya ada client order Dua undangan berbeda Tapi, biasanya kan kita akan bikin Dengan dua widget yang berbeda juga Sehingga nanti akan ada dua isian yang berbeda Nah, ketika kita bisa hubungkan Ya, satu komentar widget saja Dengan widget komen kit ini Bisa kita hubungkan ke dua halaman yang berbeda Ya, ya Supaya nanti bisa meminimalisir Si client mau lihat tampilannya seperti apa Oke Nah, sekarang kita akan Lihat dulu di bagian sini Dia kan bikinnya pakai widget komen kit ya Nah, jadi di bagian widget komen kit ini Anda bisa pelajari Yang ada di bagian wedding press Tapi, di bagian khusus untuk yang sini Kita bisa lihat dulu Pastikan Anda menggunakan widget komen kit yang berapa Ya Komen kit 1 atau komen kit 2 Oh, ya Kebetulan di bagian sini Ini yang versi yang light Dia masih pakai yang komen kit 1 Kalau yang light ya Tapi, kalau yang wedding press 2 Itu juga masih pakai yang 1 Tapi, kalau yang komen kit 3 Widget dari wedding press 3 Dia akan menggunakan widget komen kit 1 atau 2 Nah, di bagian sini Anda bisa cek nanti ya Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian komen kitnya Kita atur bagian sini Number of page Ya, jadi berapa jumlah komentar yang akan ditampilkan Nah, kita bisa atur Misalnya kita hanya nampilkan 5 Ini kan ada 7 ya Kita tampilkan 5 Kita set change Kita coba refresh Nah, ini Dia akan tampil Ya, di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5 Ini yang baru ke halaman selanjutnya Oke Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5 Bagian sini di halaman selanjutnya Oke Nah, selanjutnya gini Untuk menggunakan Ya, pemisah pada bagian sini Maksudnya bisa dihubungkan Antara keduanya Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui Yaitu Yang harus Anda ketahui nantinya adalah Penggunaan dari post ID Post ID ini adalah merujuk dari Halaman utama yang mau kita ambil Bagian widget komen kitnya Ya Nah, nanti akan kita bahas Di mana kita dapatkan post IDnya Yang kedua adalah Menampilkan jumlah komentar Ini enggak kita pakai Ya, kita mau nampilkan seluruhnya Kita hapus aja Yang ketiga Yang kedua di bagian sini adalah style Style-nya itu adalah Tiga pilihan aja Yaitu antara Golden, Duck, dan Facebook Kecuali Anda menggunakan Bagian CSS yang lain Nah, jadi di bagian halaman yang duplikat Ini hanya bisa kita tampilkan Golden, Duck, dan Facebook Tapi di halaman utama Ini kan halaman utamanya Ini kita bisa edit nih Ya, nanti style-nya Kan di bagian widget komen kit yang baru Itu kita bisa atur style-nya Nah, kita bisa rubah-rubah warnanya Sesuaikan dengan kebutuhan Nah, di bagian khusus Untuk yang akan diduplikat Itu hanya tiga pilihan Yaitu Golden, Duck, dan Facebook Nah, jadi tiga pilihan saja Yang bisa kita edit Tapi kalau Anda Bisa mengetahui di bagian custom CSS Bisa Anda formatting ulang Sesuai dengan custom CSS Oke Lalu di bagian sini Auto-load Dia akan meload Ya, otomatis Bagian Isi komentar Saat di repress Dia akan otomatis Lalu di bagian sini Dia akan mengurutkan Ya, mengurutkan dengan Ascending Atau descending Sesuaikan mana yang terbaru Atau tidak Nah, lalu Yang akan kita gunakan Adalah yang shortcode Ya, produk bedakan Mana yang CK2 Ini adalah Comment Kit 2 Dan ini adalah Comment Kit 1 Ya, jadi Kalau Anda pakai Comment Kit 2 Maka nanti Code-nya adalah CK2 Tapi kalau Anda pakai Yang Comment Kit 1 Maka kita ketik Adalah Comment Kit Oke Yang kedua adalah Bagian post ID Nah, post ID-nya Ini nanti merujuk Ke bagian postingan Jadi misalnya pada bagian sini Kita edit Bagian postingan Ini kita edit post Ya Di bagian bawah Di bagian bawah itu Akan ada Post sama dengan Ya Atau kita edit aja Post bagian sini Kita edit post Nah, di bagian sini Ini ada post Nah, ini post ID-nya Jadi kita ambil post ID-nya Di bagian sini Oke Nah, lalu kita ambil style-nya Contohnya adalah Yang seperti ini Ini kita edit dulu Kita edit with Elementor Ini saya hapus aja deh Nah, ini kan belum ada komentar Ya Bukan kita masukkan Widget Comment Kit caranya Jadi di bagian sini kan ada Widget Comment Kit Kita drag and drop Nah, kalau kita masukkan Di bagian sini Maka Comment Kit-nya akan merujuk Ke bagian postingan ini Nah, bagaimana Supaya nanti Dia akan merujuk Ke tampilan Yang Tes Demo Comment Nah, caranya Adalah Di bagian sini Bukan kita masukkan Widget Comment Kit Tapi kita masukkan Dengan widget Shortcode Itu ada di bagian tab General Elementor Jadi, kalau kita lihat Di bagian sini Ada Basic Ada Pro Nah, di bagian General Kita scroll ke bagian bawah sedikit Ini ada shortcode Tinggal kita drag and drop aja Ke bagian sini Lalu kita tadi Ambil Ya Comment Kit-nya Dia postingan berapa Jadi, di bagian sini tadi Dia edit post Ya Postingannya adalah 1358 Nah, jadi kita akan gunakan Karena ini pakai Comment Kit 1 Maka kita ketik yang Comment Kit Ya, Comment Kit Terus post ID-nya 1358 Kita style-nya adalah Facebook Autoload Ya, dan di order Ascending Nah, lalu kita copy Bagian shortcode-nya ini Kita masukkan ke bagian sini Ya, di bagian shortcode-nya Kita paste Oke Nah, ini kan Masih pakai mode Facebook Ya, kita ganti Misalnya golden Nah, dia akan berubah Jadi golden Ya, jadi kalau misalnya Mau dock Nah, jadi kita tinggal apply Nah, jadi acuannya adalah Di bagian post ID Jadi post ID ini Merujuk ke bagian postingan Mana yang mau kita Hubungkan Ya, jadi Tinggal Anda atur aja Di bagian post ID Dan beberapa shortcode Yang lainnya Oke Kalau sudah ini Kita update Lalu kita lihat Preview change-nya Nah, dia akan menampilkan Sesuaikan dengan isi komentarnya Dan ini juga Dia akan langsung isi Ya, seperti yang kita contohkan tadi Ini kan ada 7 komentar Kita coba di bagian sini Ya Kita kirim Nah, ini kita refresh Nah, ini kan tadi kan Dia durutkan dengan Yang bagian sini terakhir Ya, jadi karena dia pakai Yang ascending Kita ganti yang descending Nah, kita ganti dengan descending Nah, jadi dia berubah Seperti ini Ya, jadi tinggal Anda atur aja lagi Dischending Atau ascending Ya Nah, jadi jangan sampai salah isiannya Ya Nah Oke Kalau ascending Nah, jadi dia diurutkan pada bagian sini Nah, jadi tinggal Anda atur Ya Oke, silahkan untuk shortcode ini Nanti akan kita berikan di bagian Group support ya Supaya Anda nanti bisa mempermudah untuk penggunaannya Dan terima kasih kepada Mas Damar Setelah memberikan bagian tutorial ini Supaya bisa membantu teman-teman Yang ingin menghubungkan Ya, antar komentar pada desain undangan digitalnya Saya Andi Hermawan dari Wedding Press Ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh